Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa BMKG menegaskan bahwa di masa pancar obah hujan lebat singkat akan melanda wilayah pusat dan selatan. Dengan kondisi seperti ini, BMKG telah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan antisipasi peringatan dini cuaca selama sepekan ke depan. Terakhir, kondisi cuaca Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi regional, artinya ada beberapa hal yang mengakibatkan curah hujan akan meningkat dalam seminggu ke depan. Salah satunya dengan adanya Tropical Storm Linva yang ada di Timur Vietnam secara tidak langsung mengakibatkan pembentukan awan hujan di kawasan Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan juga Pulau Jawa. Sehingga akibatnya kurang lebih dalam seminggu ke depan akan terjadi hujan dengan intensitas tinggi di beberapa kawasan, akan mengakibatkan hujan lebat, potensi angin kencang, dan juga kilat petir di kawasan-kawasan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Jawa. Khusus DKI Jakarta sendiri perlu mengantisipasi dengan perubahan kondisi cuaca yang akan sering terjadi pada sore hingga menjelang malam hari, di mana juga potensi hujan dengan intensitas tinggi cenderung terjadi dari wilayah pusat hingga wilayah selatan.